PT Bank Negara Indonesia atau BBNI resmi ditunjuk pemerintah sebagai Official Digital Banking Partner Program Kartu Prakerja. Dengan penunjukan ini, BNI akan menyalurkan dana insentif pelatihan, insentif survei hingga penyediaan sistem cash management dari program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja diharapkan dapat membantu para pengangguran yang angkanya mencapai 3,7 juta jiwa dan para korban yang terdampak ekonomi dari virus corona. Ini adalah pergerakan dari BBNI di 2,01 persen menguat 4.070 per unit saham.